Berkat tahun ajaran baru, sejumlah tokoh alat tulis di Kebupatan Ciamis kebanjiran pembeli. Omset mereka kini naik hingga 90% dari hari biasanya. Para pembeli mayoritas didominasi oleh ibu rumah tangga, mereka rela mengantre demi mendapatkan berbagai kebutuhan sekolah anaknya. Beginilah suasana pertokohan yang menjual perlengkapan sekolah, terutama alat tulis di Komplek Pasar Umum Daerah Kebupatan Ciamis, sejak Sabtu pagi. Tidak henti-hentinya diserbu para pembeli. Para pembeli mayoritas didominasi oleh ibu rumah tangga, mereka rela mengantre demi mendapatkan berbagai kebutuhan sekolah anaknya, terutama buku tulis, pensil, pulpen, serta penghapus. Kebiasaan para orang tua membeli peralatan sekolah setiap memasuki tahun ajaran baru, menjadi berkah bagi para pemilik tokoh. Mereka mengaku omsetnya meningkat hingga 90% dari hari biasanya. Alhamdulillah sekarang penjualan ATK ada peningkatan di tahun ajaran ini, ketimbang hari-hari kebelakang waktu PPKM. Konjakan sekitar sekarang amir 90% naik. Menurut para pemilik tokoh, ramainya penjualan kebutuhan sekolah ini biasanya akan terjadi hingga seminggu pertama masuk tahun ajaran baru.